Intro Seorang datang kepada Rasulullah SAW Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, matas'a Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat tiba? Rasulullah SAW tajub dan heran dengan pertanyaan orang tersebut Hari kiamat, hari yang luar biasa Semua orang tidak menginginkan hidup di hari tersebut Hari yang sangat dahsyat Hari yang sangat menakutkan Datang seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW Matas'a, kapan hari kiamat tiba ya Rasulullah? Rasulullah SAW kembali bertanya kepada orang tersebut Ma'adad talaha Apa yang sudah engkau siapkan untuk hari kiamat? Orang tersebut menjawab Ya Rasulullah, ma'adad tulaha kathirus salawala kathirus syam Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan hari kiamat Dengan banyaknya sholat Dengan banyaknya puasa Tapi aku siapkan hari kiamat Dengan kecintaan kepadamu Dan kecintaan kepada Allah SWT Rasulullah SAW tidak menjawab Sampai datang malaikat Jibril Dan apapun yang keluar dari lisan yang kumuli Ya Rasulullah SAW Itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha allamahu syajidul kuadhu mirratin fastawa Semua yang keluar dari lisan yang muli Rasulullah SAW Adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT Maka ketika orang tersebut berkata Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan hari kiamat Dengan banyaknya puasa, dengan banyaknya sholat Tetapi aku siapkan hari kiamat Dengan cinta kepada Allah Dan cinta kepadamu Apa jawaban Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai Kemudian para sahabat ketika mendengar Sabda Rasulullah SAW demikian Para sahabat berkata Kami begitu sering mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Kabar gembira tentang pahala sholat Tentang pahala zakat Tentang pahala haji Tentang pahala puasa Dan tentang pahala apapun Dan kami melakukan itu semua Tetapi kami tidak pernah berbahagia sebahagia ini Ketika kami mendengar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Anta ma'aman ahbabta Engkau akan dibangkitkan Akan digabungkan kelak di yaumil kiamat Bersama dengan orang yang engkau cintai Cinta Yang menjadikan kita bersama kelak di yaumil kiamat Kenapa harus ada cinta? Kenapa dengan cinta? Seorang yang dalam hatinya ada cinta Maka dia akan mudah untuk melakukan hal apapun Tapi ketika dalam hatinya tidak ada cinta Maka apapun yang diperintahkan akan menjadi berat Akan menjadi beban Akan menjadi beban yang dirasakan Ketika seseorang ada cinta dalam hatinya Dia tidak akan merasakan beban Dia tidak akan merasakan berat Karena apa? Karena cinta Para sahabat Nabi melihat Rasulullah SAW sedang berjalan Kemudian ada yang menghalangi jalannya Rasul Maka Rasulullah loncat di jalan tersebut Para sahabat Nabi yang ketika itu melihat Rasulullah SAW jalan dan loncat di jalan tersebut Para sahabat Nabi pun ikut jalan Setiap lewat di jalan tersebut Para sahabat Nabi loncat di jalan tersebut Ketika ditanya kepada para sahabat Nabi Kenapa engkau loncat di jalan ini Sedangkan tidak ada yang menghalangimu saat ini Untuk berjalan di situ Para sahabat Nabi berkata Karena kami pernah melihat Rasulullah SAW loncat di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!